Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Novalstars Ini adalah video yang sempet menjadi banyak pertanyaan para youtubers, para viewers Yaitu apa sebenernya bedanya chat oven dan chat gak oven Pastiin lo nonton video vlognya sampai habis karena gue bakal bahas satu persatu Tentang perbedaan oven dan gak oven Oke sebenernya di hati gue sendiri, gue pun timbul pertanyaan Apa sih chat oven itu, apakah emang bener-bener seperti oven kue, oven makanan atau cuma namanya doang Nah gue sempet nyari tau, apakah chat oven Nah ternyata dari analisa gue sendiri, gue gak menemukan pastinya apa secara saintis yang bisa membuktikan apa itu chat oven dan apa itu chat gak oven Pastinya kata oven berasal dari oven atau yang berbentuk seperti microwave Yang dikenal sebagai pemanas atau alat untuk masak makanan, untuk manggang Biasanya digunakan untuk melakukan pengecatan mobil Memang sekilas bentuknya gue akuin bener seperti oven yang digunakan untuk memasak makanan Jadi bentuknya itu kotak, lalu benda dimasukin ke dalam lalu dipanaskan Tapi apakah sesimpel itu, sebenernya gue gue sendiri pun lebih nyebut ini adalah spray boot atau peralatan ngechat Jadi apakah bener si spray boot ini sesimpel oven yang digunakan hanya untuk manasin Untuk lebih detailnya yuk kita deketin Jadi ini dia spray boot ini kalau Ini dilihat kurang lebih lebarnya itu 6 meter sampai total kesana sampai total ke mesinnya Sedangkan panjangnya gue sendiri pernah ngukur Panjang spray boot ini adalah 9,5 meter Jadi itu kalau dilihat Ya dari ujung depan sampai ujung belakang sana itu 9 meter Dan kalau kita lihat ternyata gak sesimpel itu Ada pipa-pipa diatas Dan ada cerobong-cerobong ada seperti mesin-mesin yang agak canggih di dalamnya Yuk kita lihat Apa sih Dan Nah Ini kalau kita lihat disini ini ada instrumennya Sama seperti oven juga ternyata Instrumen ini ada gambar Ciat lagi nyemprot Ada gambar Jam Ada gambar Ada tulisan stop juga Dan Ada lagi gambar mobil dan gambar matahari Ada juga gambar baling-baling Dan Kira-kira kurang lebih ini indikatornya Terus Gue bakal bahas satu-sat Oke Pertama kita bakal masuk ke ovennya Ini adalah oven Atau spray boot lah Lebih dikenal di spray boot Ini dilakukan ternyata bukan hanya untuk manasin Jadi Oven sendiri terbagi dua Yang pertama ada inlet Yaitu udara masuk dari atas Itu Kalau dilihat itu jaring-jaring itu Yang di atas Itu tugasnya bukan hanya untuk hiasan Tapi untuk udara masuk Yang sudah dilapis filter Jadi udara yang masuk ke dalam oven Diharapkan dan Telah disaring sehingga Udaranya itu benar-benar udara yang bersih Tidak mengandung debu Atau tidak mengandung kimia-kimia lainnya Oke Nah di bawah ini Di bawah ini Di bawah ini adalah Exhaust Jadi di bawah ini itu kalau kita lihat juga ada kisi-kisi ruangan Kisi-kisi tempat Angin terhisap Jadi ketika dilakukan penyemprotan sesungguhnya dari atas Itu niupin angin Terus ke bawahnya Itu di isep Jadi angin yang ditiupkan benar-benar bersih Dan setelah masuk ke ruangan ini Maka di vakum keluar Jadi Benar-benar ruangan ini tuh Ruangan super steril Kaster katanya gitu Apa sih tujuannya? Artinya gini Cet Ini adalah Bagian yang paling sensitif Buat gue sendiri Gue pribadi Gue suka melakukan pengecatan Gue sendiri Gue tuh sering melakukan pengecatan Pada kendaraan Seperti mobil Motor Dan benda-benda hobi lainnya Nah Sebisa mungkin Kita hindari kotoran yang ada pada Permukaan Yang akan kita cat Karena akan mempengaruhi Si hasil cat tersebut Nah Sebersih-bersihnya apapun yang Kita udah bersihin si permukaan tersebut Ternyata udara luar sangat amat mempengaruhi Hasil penyemprotan Karena Ada partikel yang kasat mata tuh Bisa keliatan sama mata kita Tapi Ada juga Beberapa partikel yang Sulit dilihat Tau-tau menyebabkan hasil catnya kotor Hasil catnya nggak bersih Bolong-bolong Dan Banyak gagal-gagal cat lainnya Nah Dengan adanya ruangan ini Diharapkan Menjadi Steril Dan bener-bener Super duper bersih Kayak kita lihat Ini adalah Hasil nyemprot cat Di dalam ruangan oven Ya Diharapkan tuh emang hasilnya bersih banget dan Nggak ada Benda-benda lain yang menempel di permukaan Selain memang yang bener-bener dibutuhkan Yaitu Catnya itu sendiri Ya tadi Si fungsi Inlet Dan Exhaust si oven Berikutnya lagi Oven ini digunakan untuk Manasin dan untuk matengin mobil yang Setelah selesai dilakukan pengecetan Tujuannya apa sih? Untuk mendapatkan pengeringan yang maksimal Setelah dilakukan pengecetan Maka si oven sendiri punya sistem otomatis Yaitu Buka tutup Si Cut Clapnya Jadi Yang tadinya udara yang kotor itu dibuang keluar Tapi setelah dipanaskan Maka udara yang dibuang keluar itu di stop Maka Yang dilakukan adalah pemanasan Ini adalah Posisi Pemanas oven Atau Lebih dikenal dengan burner Ntar kita bakal nyobain juga Si burner Jadi Api yang dipanaskan Udaranya dimasukkan ke dalam Dan di blok Jadi dipampetin di dalam Untuk mendapatkan suhu yang benar-benar panas Abis ini kita bakal nyobain Gimana Kegunaan si oven ini saat dipanasin Apakah benar-benar ngefek Atau enggak Ikutin terus video vlog ya Nah untuk ngebuktiin omongan gua Apa perbedaannya Nyemprot di luar oven dan Di dalam oven Sekarang di sebelah gua nih udah ada Penunjuk suhu ruangan dan kelembaban Ini baru aja gua masuk ke dalam oven dan Oke berubah terus Kira-kira suhunya tuh 31 derajat celcius Celcius dan kelembabannya sekitar 65 naik terus tapi masih naik terus Disini cukup panas dan cukup lembab juga Naik terus udah 60 Hampir 65 Nah gua tuh bakal nunjukin ke kalian sebenernya seberapa panas sih real oven itu untuk Manasin sebuah mobil Satu unit full chat body Apalagi ya diganti warna kayak gini Warna hitam pula Berapa sih perubahan suhu yang ada disini Ini kan kalau dilihat kira-kira 32 derajat dan Kelembabannya hampir 65 Setelah penyemprotan kita bakal panasin Kita bakal naikin temperatur di ruangan spray boot ini Dan kita lihat bakal jadi berapa suhunya Pasti nonton video vlognya sampai habis Di ruangan oven tadi Sedang dilakukan proses penyemprotan clear coat atau furnace Ini adalah proses yang paling sensitif Karena furnace itu nggak boleh kotor sama sekali Menyebabkan kegagalan pada pengecetan Jadi gua harus keluar Karena gua juga nggak pakai masker Dan berikutnya kita bakal nunggu kurang lebih proses Furnace ini makan waktu setengah jam Dan selanjutnya kita bakal panasin Kita bakal lihat gimana dan seberapa tinggi suhu di dalam oven ini Meningkat Nah itu dia video tadi Kita udah nyobain Nyemprot cat di dalam ruangan spray boot Atau yang lebih akrab dikenal dengan ruangan oven Saat awal penyemprotan Suhu di dalam ruangan kurang lebih 32 derajat Dan kelembabannya lebih dari 60 Sekitar 65 Dan setelah selesai penyemprotan Maka kita lakukan pemanasan Untuk mendapatkan pengeringan yang sempurna pada bodi mobil Suhu dalam ruangan pun kita tingkatin Sampai ke 60 derajat celcius Dan kelembabannya pun otomatis turun menjadi 40 Kurang lebih kita diemin selama 3 jam Untuk mendapatkan kering yang sempurna Setelah itu keesokan harinya Mobil siap untuk dipoles Dan segitu dulu video vlog dari gue Semoga bermanfaat Di like, di subscribe Yang pengen nanya Silahkan isi komen di bawah Thanks for watching